bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan masuk ke kuliah teknik irigasi dan renase dengan topik subsurface drainage system baik selanjutnya ini adalah reference yang bisa teman-teman cek ya terkait dengan subsurface drainage berangkali juga apa yang diberikan di buku ini sangat komprehensif akan tetapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas hanya beberapa hal saja ya dan contoh terkait dengan penentuan spacing atau jarak antar drainase Oh ini adalah sebenarnya sama seperti sebelumnya surface drainage system design bahwa yang pertama diperhatikan barangkali juga ya pertama adalah drainase sebenarnya debitnya kemudian ya layout and arrangement of drain line ya bagaimana kita nanti menentukan layout dari drainase bawah permukaan di lahan selain itu juga pemilihan outletnya seperti apa nanti outletnya dan yang ketiga adalah proper depth and spacing of lateral jadi nanti kita akan menentukan berapa kedalaman dan jarak lateral dari pipa drainase bawah permukaan untuk selanjutnya barangkali ini akan diberikan ya atau dipelajari selanjutnya ya tetapi memang pada saat ini kita masih tahap awal jadi masih dalam apa namanya awal perkuliahan terkait dengan teknik irigasi dan drainase memang sebelumnya juga ada mata kuliah tersendiri terkait dengan teknik drainase akan lebih dalam lagi ya tetapi untuk yang sekarang kita akan memperkenalkan terkait dengan bagaimana sih kita menentukan jarak antar pipa drainase bawah permukaan ini barangkali mengulang sedikit terkait dengan pentingnya dari drainase ya jadi kalau misalnya kita bayangkan ada lahan basah atau wetland ketika kita drainase kan ini bisa di apa namanya budidayakan dengan potensi erosi yang sangat rendah ya atau bahkan tidak ada ya kita juga tahu bahwa lahan dengan kecuraman yang miring ya tidak tidak efektif lah ya kita menanam di lahan-lahan yang miring walaupun banyak sekali yang menggunakan dan ketika apa namanya suatu lahan yang apa namanya pur natural drainage soil ya apa maksudnya itu ya ketika memiliki drainase alami yang tidak baik atau jelek ketika kita drainase kan ternyata memiliki potensi yang besar ya untuk dibudidayakan makanya kenapa wetland itu juga banyak dimanfaatkan ya contohnya barangkali teman-teman tahu sekitar Bandung itu dari bypass di Sukarno Hatta sampai ke Cicalengka itu banyak sekali persawahan ya dan itu memang sebenarnya dulu itu adalah wetland yang dibuka oleh untuk apa namanya persawahan seperti itu ya selanjutnya ini adalah keuntungan dari subsurface drainage ya yang pertama adalah erasi dengan adanya erasi ini dapat meningkatkan perkembangan dari akar dan mikroorganisme tanah ya lain itu juga meningkatkan panjang atau durasi musim tanam ya seperti kita ketahui kalau misalnya musim hujan bisa terjadi banjir ya tetapi dengan adanya drenase itu kita bisa meningkatkan waktu tanam sehingga terhindar dari banjir dan dapat lebih intensif lagi mengatakan budidaya pertanian Hai selain itu juga ya untuk tilets ya dapat meningkatkan kelembaban tanahnya atau meningkatkan ya bukan meningkatkan kestabilan sebenarnya ya jadi apa namanya kelembaban tanahnya dapat diatur sehingga dapat memungkinkan untuk pengolahan tanah yang lebih baik gitu kemudian meningkatkan juga untuk tilets ya untuk penanaman harvesting machine ya jadi kalau misalnya mesin apa namanya melewati suatu lahan yang basah tentunya akan lebih repot dibandingkan ketika kita lewat lahan yang kering ya demikian juga suatu lahan ya ketika dikitar drenasekan dengan baik maka kemungkinan mesin-mesin pertanian itu akan lebih mudah untuk beroperasi kemudian menghilangkan dari zat-zat yang beracun ya atau kalau kalau misalnya kelebihan zat mineral ataupun garam ya itu akan mengikibatkan apa namanya racun ya mengurangi produktivitas tanaman juga selain itu juga meningkatkan storage capacity kapasitas penyimpanan untuk air karena dengan adanya drenase itu dapat mengalirkan air atau bahkan menyimpan sebagian di bagian pipanya ya selain itu juga dapat mengurangi aliran permukaan dan juga lower initial water table ya jadi ketika hujan turun water table atau muka air tanah juga tidak terlalu tinggi ya selanjutnya adalah ini yang terjadi ketika terjadi genangan atau banjir pada akar-akar tanaman ya yang pertama adalah mengurangi transpirasi dari tanaman karena dengan adanya transpirasi itu berarti tanaman itu bisa berkembang bisa tumbuh tetapi kalau misalnya transpirasi berkurang tidak terjadi metabolisme tanaman yang baik nah ini akan terganggu ya pertumbuhannya selain itu juga mengurangi penyerapan tanaman oksigen ya dan juga nutrisi tanaman lainnya meningkatkan karbon dioksida ya di dalam tanah yang terkandung di dalam tanah dan juga mengganggu aktivitas kegiatan mikro-nirko-organisme ya selain itu juga mengurangi mass of soil from which nutrient can be obtained ya jadi apa namanya ya mengurangi lah jumlah tanah yang dapat diserap sebenarnya ya karena dengan adanya genangan berarti ya kemampuan akar pun terhambat seperti itu sehingga ini jumlah tanah yang dapat diserap pun ataupun kapasitasnya akan berkurang ekses karbon dioksida radius absorption much sooner dan defisiensi of oksigen ya jadi kalau misalnya suatu tanah kelebihan karbon dioksida ternyata dapat mengurangi ya penyerapan ya lebih besar dibandingkan kalau misalnya oksigennya itu lebih sedikit gitu ya selain itu juga dapat mengakibatkan kematian dari tanaman karena zat-zat yang beracun bergerak dari apa namanya akar ke tanaman ya selain itu juga ketika aerasi aerasi berkurang ya iron and manganis besi dan mangan dapat menjadi apa namanya dapat mengakibatkan ya iron dan manganis meningkat konsentrasinya sehingga terjadi apa namanya keracunan tanaman ya selain itu juga dekomposisi dari bahan organik dapat menyebabkan apa namanya terjadi produksi hidrogen sulfida ya di sekitar tanah itu sehingga mengakibatkan ya keracunan juga sama seperti selain itu juga perubahan oksigen dan karbon dioksida ya dapat meningkatkan apa namanya pertumbuhan mikroorganisme patogen ya organisme patogen jadi ini berbahaya juga sehingga tanaman juga pasti terganggu gitu ketika terjadi penyakit ini gambaran terkait dengan adanya subsurface flow dan tidak ada gitu ya Nah kalau misalnya kita bayangkan di sini ketika spring biasanya spring itu hujan turun banyak juga ya ini free water table itu sangat tinggi ya kemudian di sini rumput-rumput rumput akar-akar tanaman ya hanya sampai sekian ya jadi dia tidak akan bergerak jauh ke dalam karena sudah tersedia air tidak terdainase ya tergenang airnya atau water table nya tinggi sehingga pada saat musim panas akar-akar tanaman tidak berkembang ke bagian bawah ini dan sedangkan muka air tanahnya itu rendah sehingga ini akan mengakibatkan penyerapan air kurang efektif seperti itu ya lain halnya bila terjadi adanya drenase bawah permukaan di sini ya ini free water table akar-akar bergerak ya untuk mengejar air dan kemudian pada saat summer kita lihat kondisi water table nya relatif stabil dibandingkan lahan yang tidak di drenase kan seperti ini ya relatif stabil karena memang diatur sedemikian rupa ya water levelnya pada saat summer apa namanya input dari hujan berkurang ya sehingga water table lebih rendah lagi dibandingkan sebelumnya tetapi jaraknya ini tidak terlalu besar seperti itu selanjutnya ini ada pipa drenase ya biasanya terbuat dari keramik terbuat dari tanah liat ataupun disini ada corrugated plastic tubbing ya terbuat dari HDPE dan PVC ya nah kalau bisa dilihat disini disini ada lubang-lubang dimana tempat masuknya air ya ke dalam sini selain itu juga ada mold drain barangkali ini gambaran mold drain yang di lagi dibuat ditarik oleh traktor dan bentuknya seperti bajak sebenarnya selain itu juga disini ada filter terkait dengan penggunaan gravel atau krikil ya sebagai filternya dan ini adalah pipa drenase nya nah ini adalah contoh dari mold drain ini bentukan dari atau penampang melintang dari mold drain ini lubangnya ini adalah rekahan bekas apa namanya bajak tadi itu ya ini fracture soil ya jadi ini adalah pecahan-pecahan atau retakan-retakan tanah ya karena akibat dari gaya tarikan dari bajak yang tadi itu ya nah ini bentuknya seperti ini barangkali dia akan memecah tanah si bagian apa namanya besi bilahnya ini kemudian ini dia akan membentuk apa namanya lubang dan si plug ini dia akan meningkatkan kestabilan dari lubang itu sendiri ada pun untuk mold drain itu sebenarnya adalah metode drenase yang sementara ya dengan diameter sekitar 60 sampai 100 mm dan kemudian juga kedalaman 0,5 sampai 1,2 dengan jarak 1 sampai 10 meter dan panjang kurang dari 500 meter nah sebaiknya ketika pembuatan mold drain ini kondisi tanah memiliki kadar apa namanya kadar air yang baik ya yang tinggi setinggi mungkin gitu ya tetapi dapat memungkinkan traktor juga untuk bergerak atau jalan disitu beroperasional kemudian secara fungsi sih ya bisa apa namanya secara efisien beroperasional beberapa tahun kemudian maksimum life antara 10 sampai 30 tahun nah kegagalan ya kegagalan ya kegagalan bila tanah tidak stabil yang kedua adalah kalau misalnya clay content not necessarily ya jadi kalau misalnya tanah memiliki apa namanya kandungan lihat tidak lantas merupakan gambaran yang baik untuk tanah untuk dibuat mold drain tersebut ya nah ini adalah tipe dari sistem ada natural of random, herringbone, gridiron, and cutoff or interceptor natural random ya ini kurang lebih sama seperti surface drainage ya dimana disini ada genangan, ada genangan kemudian dibuatlah drenase bawah permukaan kesini ya dan bentuknya pun tidak seragam nah ini kemudian ada herringbone ya disini adalah gambaran dari apa namanya ya seperti tulang-tulang burung herring seperti itu ya nah ini ada seperti ini ya ini seperti tulang-tulang ikat, tulang-tulang burung mungkin barangkali ya nah kemudian selain itu ada gridiron disini ada kontur ya semakin menurun ke sini dan disini dibuat grid ya dengan jarak yang sama dan ini cutoff atau interceptor dimana disini ditempatkan drenase bawah permukaan sebelum impervious layer ya ataupun disini misalnya ada tile kemudian disini ada bagian dari clay pan type of subsoil yang mungkin relatif lebih permeable dibandingkan tanah bagian atasnya sehingga nanti air akan mengalir di bawah permukaan dan kemudian diserap ataupun masuk ke dalam pipa drenase ini selanjutnya ini penarapan drenase bawah permukaan ada sistem drenase dangkal dengan kedelapan 60 cm dan sistem drenase dalam dengan kedalaman 80 sampai 100 cm sistem drenase ini nah kemudian untuk desain sistem drenase pipa ini berupa sistem jaringan pipa yang dibenamkan di dalam tanah ya dan studi ini merupakan studi yang paling lengkap dalam pembahasan drenase lahan karena semua bagian dibahas ya dari mulai ya debitnya dari aliran bawah permukaannya groundwater flow seperti itu kemudian jaraknya bentuk pipanya ataupun misalnya diameter pipa bentuk trends ada filternya juga gitu dan ini merupakan apa namanya pembahasan yang komprehensif ya di bagian drenase lahan sebenarnya paling komprehensif ya bagian ini subsurface flow nah masalah yang dihadapi dalam perancangan antara lain yang pertama besarnya variasi properti hidrolik ya hidrolik konduktiviti dari tanah setiap tempat setiap lokasi biasanya tidak seragam ya satu tempat akan berbeda dengan tempat yang lainnya ya ini nanti tentunya akan menyulitkan dalam perhitungan ya selain itu adalah banyaknya interaksi antar tanah dan sistem drenase tanah kepada filter filter terhadap apa namanya diameter drenase bawah permukaan kemudian jarak antara drenase bawah permukaan kemudian juga ada apa namanya antara tanah profil tanah memiliki perbedaan apa namanya konduktivitas hidrolik mungkin di tiap layer kemudian penempatan sistem pipanya ya itu banyak sekali interaksinya ya nah selain itu ada beberapa rumus jarak ya pendekatannya ada steady state ya dimana discharge sama dengan recharge ya jadi dianggapnya memiliki head atau tinggi tekan air itu yang konstan ya ada pun untuk unsteady state memiliki variates dalam waktunya ya jadi dianggapnya kalau yang head konstan itu ya semuanya sama gitu ya seiring dengan waktu tetapi sebenarnya kan pada kenyataannya ini memiliki variasi ya seiring dengan waktu ini barangkali gambaran terkait dengan skema dari sistem drenase bawah permukaan kita bisa lihat 3 chart disini bisa dalam bentuk rainfall ataupun key genangan yang akan di selain itu juga ada H kedalaman water table H kecil perbandingan antara W ya batas antara permukaan kepada batas drenase disini ya kemudian juga disini adalah drenase lahan ya untuk surface drainage ini adalah water table nya yang gambar marah ini ya selanjutnya kondisi steady state dan unsteady state nah ini ya rumus dengan kedua kondisi di atas biasanya digunakan sebagai kriteria dasar desain sebagai input ya banyak kasus desain didasarkan pada kondisi steady state ya sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam persamaan persamaan hugot ya persamaan hugot ini dapat digunakan secara luas karena memiliki struktur yang relatif lebih mudah karena memang hugot ini berusaha mensibilifikasi menyederhanakan persamaan sehingga tidak terlalu lumit dan apa namanya mudah atau praktis digunakan ya kemudian dalam hal tertentu ketelitian persamaan jarak drenase ini dapat ditentukan dengan membatasi keragaman ya dari parameter tanah karena memang tingginya variasi dari konduktivitas hidrolik tanah ya itu berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya tetapi ya biasanya dilakukan asumsi dengan menyamakan atau menseragamkan konduktivitas hidrolik adapun konduktivitas hidrolik sendiri itu adalah kemampuan tanah dalam mengalirkan air ya jadi ketika air mengalir berapa sih sebenarnya apa namanya debit yang bisa dihantarkan oleh di dalam media tanah tersebut ini adalah prosedur penentuan jarak drenase ya sistem drenase pipa paralel yang pertama adalah key ya recharge nya ini biasanya ya desain juga berapa mau berapa milimeter per hari air yang dialirkan melalui drenase bawah permukaan selain itu adalah H ini adalah kedalaman dari water table dari permukaan tanah selain itu juga ada W ini adalah kedalaman pipa drenase bawah permukaan nanti akan didapatkan H masuk ke dalam rumus jarak drenase diikuti dengan jenis drenase nya apa parameter-parameter tanahnya apa dalam hal ini mungkin konduktivitas hidrolik tanahnya ya kemudian nanti akan didapatkan nilai L ya atau jarak dari pipa drenase bawah permukaan selanjutnya ini adalah pola aliran ya kalau misalnya kita gambarkan ini adalah suatu lahan profil melintangnya ini ada pipa drenase dan disini adalah batas ya batas drenase itu jadi ketika terjadi apa namanya resapan air ke dalam biasanya itu akan mengalir secara vertikal terlebih dahulu ya vertikal sampai dia kondisi jenuh masuk ke dalam ini water table ini kondisi jenuh dan sebelum masuk ke dalam apa namanya impermeable ini biasanya dia akan bergerak secara lateral ya atau horizontal kemudian ketika mendekati daerah untuk pipa drenase dia akan berubah menjadi aliran radial ya seperti itu ya jadi ada tiga ya ada vertikal ada horizontal dan kemudian radial ya ini secara ya gambaran sebenarnya barangkali seperti ini tetapi untuk yang skematiknya kita gambarkan vertikal horizontal dan radial ini ya seperti itu perluasan dari ketiga zona ini tergantung terhadap besaran nilai dari H kecil L dan D nah ini sebenarnya yang mendominasi itu yang mana gitu ya ketika nilai L besar atau jarak spacing dari pipa drenase dibandingkan H dan D besar yang terjadi adalah aliran horizontal ya perluasan sektor aliran radial didapatkan ketika L dan D besar memiliki besaran yang sama perubahan menjadi aliran vertikal terjadi ketika nilai H ataupun jarak dari permukaan ke water table relatif besar ya aliran horizontal dapat diperluas lebih dalam sampai seperempat L di bawah batas drenase secara kasar zona radial terjadi pada area diantara mendekati 0,7 D ya jarak antara batas drenase hingga ke impermeable layer ya kemudian total head loss H ya dapat digambarkan sebagai kejadian yang disebabkan oleh aliran vertikal aliran horizontal dan aliran radial dan juga aliran masuk entry ya barangkali teman-teman juga sudah belajar di mekanika fluida terkait dengan total head loss ya ya jadi ketika aliran ada aliran air ya itu terjadi kehilangan tekanan ya nah kehilangan tekanan air itu diakibatkan oleh aliran-aliran ini ya vertikal horizontal dan juga radial ya dan ditambah dengan aliran masuk atau entry HE ya inilah adalah rumus yang digambarkan oleh Ernst ya ini aliran vertikal maka silahkan dibaca ya nanti saya akan jelaskan juga ini adalah gambaran terkait dengan head loss pada aliran pipa drenase ya yang pertama ini heavy ya apa namanya head loss berdasarkan aliran vertikal ini bisa digambarkan ya katakanlah misalnya ini ada piezometer untuk mengukur ketinggian apa namanya water table sebenarnya ya nah kita bisa lihat bahwa titik 1 dan titik 2 memiliki perbedaan nah perbedaan inilah yang disebut dengan head loss karena aliran vertikal selanjutnya ya seiring dengan jarak antara titik tengah misalnya dengan titik yang kesampingnya ya ini akan terjadi kehilangan tekanan akibat horizontal ya karena memang water table itu semakin lama dia akan mendekat ke arah water table bagian pipa drenasinya ya nah ini adalah HH ya HH ini terkait dengan ini horizontal ya kita bisa melihat ini adalah perbedaan piezometer nomor 2 dan nomor 3 seperti itu ada pun untuk HR ini adalah kehilangan tekanan akibat dari aliran radial ya biasanya dihitung berdasarkan dari batas trens sampai batas di dalam pipa drenase ini trens atau lubangnya ya lubang yang kemudian diisi nanti biasanya dengan filter ini aliran horizontal ya sudah jelas tadi barangkali ini rumusnya ini adalah aliran radial ya yang perlu diperhatikan barangkali untuk aliran radial ini adalah U ya perimeter basah entry dari drenase sebenarnya ini nilai U ini berbeda-beda ya tergantung dari kondisi dari pipa drenasinya bentuknya seperti apa dan kemudian juga lubangnya seperti apa kalau misalnya rectangle trapezium tentu akan berbeda dengan misalnya yang setengah lingkaran ya selain itu juga nilai DR ya nilai dari DR bervariasi khususnya dalam hubungan dengan letak relatif pipa drenase terhadap lapisan impermeable pada gambar sebelumnya nilai DR sama dengan D ya ini adalah aliran radial untuk perimeter basah untuk setiap jenis drenase yang berbeda ya kemudian ini aliran masuk entry ya ini ya sama juga ya kalau tadi radial ini entry ya dihitung dari tanah yang di bagian luarnya tanah di bagian lahannya kemudian juga bagian ini ya pipa drenase ini ya nah ini kita bisa melihat perbedaan tinggi tekannya ini ya aliran masuk entry ini juga ya nah ini kita harus mempertimbangkan sebenarnya lubang bukaan pada pipa drenase yang biasa digunakan biasanya besar ya agar air dapat masuk ke dalam pipa tanpa harus mengalami head loss ya jadi mudah saja masuk ya tanpa harus adanya hambatan selama desain discat normal biasanya digunakan pada pipa drenase dengan faktor resisten A yang besar aliran air yang menuju ke sekeliling lubang masuk mungkin saja dapat terhambat ya untuk drenase yang ideal konduktivitas sidolik atau kemampuan air yang mengalir melalui suatu media harus sekurang-kurangnya 10 kali lipat ya jadi nah filter bagian ini itu harus 10 kali lipat ya konduktivitas sidoliknya dibandingkan tanah lahan di sampingnya ini ini adalah persamaan hugot untuk steady state ya ini adalah kasus sebenarnya gambarannya seperti ini yang ini adalah apa namanya kasus ekivalen ya untuk mendapatkan nilai D nah ini perbedaannya kita lihat disini ada impermeable layer ya nah tetapi disini ada imaginary impervious ya karena kemungkinan impervious layer yang di bagian bawah ini tidak mudah untuk didapatkan sehingga ini digunakan data yang ekivalen ya kita bisa melihat disini bahwa pada gambar sebenarnya ini ini adalah gabungan antara horizontal dan radial ya sedangkan untuk gambar yang disini ini adalah ekivalen horizontal flow kita lihat ya semuanya adalah horizontal jadi aliran radial tidak di dianggap ya diasumsikan bahwa semuanya aliran horizontal ya ini adalah pendekatan untuk menyederhanakan persamaan sebenarnya ini ya ini adalah rumus hugot untuk jarak drenase pada profil tanah yang homogen dengan dua lapisan ya konduktivitas sidolik yang berbeda ini dan kemudian penempatan pipa drenasenya berada tepat diantara dua lapisan tanah tadi ya ini bisa dilihat disini ada aliran radial ya kemudian ada aliran horizontal sehingga untuk persamaan jarak drenasenya itu L kuadrat sama dengan nah ini ya ada jarak horizontal dan jarak apa namanya aliran radial selanjutnya ini adalah problem baru ya adalah ketika kita menentukan bagaimana sih menentukan nilai D ya kalau nilai D besar tadi ya berdasarkan batas antara jarak drenase ke batas impermeable layer ya nah kemudian bagaimana untuk menentukan nilai D kecil ya nah ini hugot ya dia menurunkan persamaan ya dengan menghubungkan antara ekivalen depth D ini dengan jarak antara pipa drenase kemudian D besar depth to impervious layer kemudian radius of drain atau RE ya kemudian hugot dia menyiapkan tabel ya selanjutnya akan saya tunjukkan tabel ini untuk apa namanya suatu pipa yang umum ya ini gambarannya terkait dengan tabel yang disajikan oleh hugot ini saya potong dari 5 sampai 50 ya sebelumnya barangkali 5 sampai 50 50 sampai 250 untuk mempermudah barangkali ya gambaran disini nah ini untuk apa namanya menentukan nilai D ya dengan RO 0,1 meter ya kita menentukan dulu sebenarnya biasanya seperti biasa kita menentukan berdasarkan try and error katakanlah misalnya ini ada 40 panjang atau spacing dari pipa drenase kemudian nilai D nya kita dapatkan misalnya ya berapa 3 misalnya kemudian nanti kita akan mendapatkan nilainya berapa disini ya 2,16 katakanlah seperti nah ini yang perlu diperhatikan juga ketika apa namanya nilai D adalah seperempat dari spacing jarak antar pipa drenase ya lebih besar dari sana katakanlah dari 10 seperempatnya adalah 2,5 katakanlah ya nah kalau misalnya lebih besar dia memiliki nilai yang sama seperti itu ya demikian juga kalau misalnya 20 seperempatnya adalah 5 ya 5 meter nilai D nya nah ini selanjutnya dia memiliki nilai yang sama ini adalah gambaran bagaimana cara pengukuran katakanlah misalnya kita memiliki 40 ya kemudian nilai D nya adalah 3 maka nilainya adalah 2,15 disini nah bagaimana kalau kita memiliki nilai diantara 30 dan 35 ya ini kita tinggal interpolasi aja ya 30 ke 35 ada selisih 5 1,95 ke 2,10 ada selisih 0,15 ya nah kita tinggal bagi saja itu katakanlah misalnya 3 ya kita bagi saja ini ya 0,15 bagi 5 dikali 3 misalnya nanti kita tambahkan dengan 1,95 dapat nilai untuk dengan panjang yang spacing nya 33 nah nanti didapat nah ini gambaran juga terkait dengan penggunaan grafik ya untuk menentukan nilai L ya disini adalah rumus untuk penentuan nilainya 1 pertama kemudian kedua kita punya K konduktivitas hidrolik kedua konduktivitas hidrolik pertama kemudian H dan Ki ya atau air yang akan dialirkan biasanya per hari nah kemudian kita memiliki nilai 1 memiliki nilai 2 dihubungkan kemudian tentukan nilai D nya ya D besarnya katakanlah misalnya 3 kemudian kita tarik garis lurus ke bawah kemudian dari titik ini ya diikuti garisnya nah garis-garis ini adalah garis-garis untuk nilai L panjang atau spacing dari suatu pipa drenase disini nilainya adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35 sampai 100 disini nah titik disini berapa sih titik disini ya kita ambil tarik garis ke atas perkiraan antara 30 ke 35 ya sekitar antara 3,3 atau 33,5 misalnya seperti itu ini gambaran terkait dengan penggunaan grafik dan juga apa namanya penantuan nilai L ya tadi rumus sudah diberikan grafik sudah diberikan barangkali juga untuk minggu depan kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal ya ini gambaran silahkan dipelajari ini adalah contoh soal ya suatu lahan memiliki rancangan debit yang harus dialirkan katakanlah misalnya 7 mm per hari dan memiliki kedalaman water table dari permukaan H sama dengan 0,6 selain itu juga diketahui nilai D 3 ya nilai U didapat juga nilai K konduktivitas sidolik ya jadi ini kondisinya untuk 2 tanah yang memiliki lapisan yang berbeda dengan nilai K 1 dan K 2 yang berbeda pula ya maka tentukanlah jarak pipa drenase L di lahan tersebut ya maka ini silahkan dicoba teman-teman untuk mengerjakan soalnya dan kemudian dicoba juga dengan rumus ataupun dengan tabel atau grafik ya